Kali ini saya mau menjelaskan proses-proses untuk keluar negeri ya Banyak sekali teman-teman yang punya masalah, itu beda-beda Ada yang pernah keluar negeri tak dulunya itu umurnya belum cukup Kemudian sama sponsornya, sama pihak PCTKI juga dirubah ya Supaya bisa pergi ke luar negeri dengan cara yang mudah itu meneluarkan umurnya Jadi mengganti atau dokumennya itu diganti ya, umurnya dituakan Nah dari kejadian seperti ini itu sekarang karena proses keluar negeri Sekarang ini sangat sulit juga ya Karena sekarang mau dirapikan, mau disiplinkan lagi prosesnya Jadi dari pihak TETO itu tidak boleh menyiapkan data-data yang palsu Jadi semuanya sekarang itu harus resmi, harus sesuai dengan dokumen yang asli punya kita Jadi kalau teman-teman yang pernah datanya ditualkan itu Sekarang tidak bisa proses keluar negeri kembali ke asalnya Kalaupun masih teman-teman ini ada yang menginginkan untuk keluar negeri Harus ya pindah negara Sedangkan teman-teman mungkin ada keberatan di sini Karena contohnya saja kalian sudah pernah ke Taiwan Sudah pernah menguasai bahasa Sudah bisa mengerti bagaimana majikan itu memperlakukan kita Nah dari situ kalau kita tiba-tiba tidak bisa proses ke luar negeri Secara otomatis kita sudah tidak ada harapan lagi Ya untuk ke Taiwan misalnya Tetapi dari pemerintah ada memberikan solusi Bisa pindah negara seperti Hong Kong, Singapura, Malaysia Seperti itu Tetapi dari kalian sendiri mungkin sudah fanatik dengan negara Taiwan Karena dengan bahasanya dengan memperlakuan majikan kepada kita Mungkin teman-teman sebagian akan bulat ya Menjalani atau menerima kenyataan seperti ini Seperti itu ya Jadi kalau teman-teman misalnya sekarang ini Prosesnya pernah yang seperti saya bahas di depan tadi Ya kalian harus siap nggak siap Kalau masih ada keinginan keluar negeri Ya masih itu harus mengikhlaskan Memproses awal lagi Memulai itu ya Menyamalkan data-datanya yang asli Tetapi juga harus mengeluarkan biaya Dan itu kalau misalnya biaya Mungkin kalian saya kasih estimasi seperti tadi Itu kalian dipermudah juga dari PT-nya Itu akan diberikan dipinjami uang satu ya Nanti sisanya kalian akan bayar pakai uang pribadi Jadi kalaupun saya kasih estimasi 6 juta Untuk hapus data itu boleh dipinjami uang satu 3 juta Nanti kekurangannya kalian akan bayar pakai uang pribadi Seperti itu Untuk KTP yang pernah dirubah Datanya maksudnya dituakan umurnya Itu tidak bisa proses lagi ke Taiwan Atau negara asal yang pertama dituju Tetapi jika kalian ingin Masih mau ada rencana ke luar negeri Itu masih ada solusi Jadi pindah negara Seperti contohnya ke Hongkong atau ke Singapur Nah untuk KTP dan paspor itu Jika ada perbedaan Itu nanti misalnya awal tujuannya ke Taiwan Jadi bisa proses ke Singapur atau ke Hongkong Dengan syarat harus menghapus data Nah untuk hapus data ini juga butuh biaya Yang cukup tinggi Saya kasih estimasi sekitar 6 juta Ada juga sampai yang 7 juta Semua tergantung permasalahannya di mana Jadi untuk persyaratan yang mau kerja ke luar negeri Untuk laki-laki dan perempuan itu sama ya Kalian harus menyiapkan KTP, KK, Akte, Ijazah Buku nikah yang sudah menikah Sama yang sudah pernah di luar negeri itu Pakai paspor lama Jadi saya juga mau jelaskan Jika kalian mau proses Ternyata kalian beda status ya Statusnya itu misalnya dari awal sudah menikah Tetapi mau proses kedua ini Mungkin kalian sudah cerai Cerai mati atau cerai hidup Itu harus disertakan akte cerai Jadi kalau sudah cerai ya Cerai mati hidup misalnya Itu harus mengurus ke pengadilan Ya harus cerai dulu Nanti dapat akte cerai Baru bisa untuk proses ke luar negeri Seperti itu Untuk menjadi CKW itu Setiap negara beda-beda Jadi peraturannya beda Kalau untuk ke Taiwan kontraknya 3 tahun Untuk Hong Kong, Singapura itu 2 tahun Tetapi kalau untuk yang di Taiwan Jika kalian sudah finish 3 tahun Itu boleh memperpanjang di sana Tanpa pulang Dan untuk Hong Kong, Singapura pun juga sama Boleh menyambung di sana Nyambung kontrak tanpa pulang juga Sekarang diberi kemudahan Terima kasih telah menonton!